latihan tuh diri lemah banget sih deh hahaha udah pasti habis Oke terakhir ya di season season terakhir namanya siapa namanya siapa ah Kelvin ini Kelvin yang disitu lagi siapa namanya panggilannya Didi kita panggil nih jadi ada dua-dua ini nanti kita coba akan latihan drilling guys Oke jadi buat temen-temen yang mau latihan bisa dilihat videonya nih jadi bikin 15 ya bikin 15 bola tolong dibantu dong yang senior bikin 15 bola jadi kita akan coba drilling tapi sebelum udah pernah latihan kayak gini belum udah dia ya maksudnya kalau kalau yang ini sih gue sih udah tahu lah kalau dari pukulan pernah latihan kayak gini enggak pernah tapi dulu latihan berapa lama tahun dua tahun ya SMA ya kalau kalau Leo kan latihan memang dari kecil kan beda nih dari bayi dari bayi dari bayi jadi memang beda sih kalau bukan kita main-main doang biar tetap terjaga jadi latihan drilling ini memang biar ya karena kalau latihan cuma tepak-tepak lu enggak ada gunanya beneran dah nggak bakal meningkat jadi harus ada drilling juga kalau pelatihnya nih pelatihnya big nih yang ini pelatihan nih nih tuh tasnya baru baik lu beli tas harga berapa big Hai anjir tasnya yonek coy hampir 2 juta eh sejuta berapa 1,5 1,5 guys tasnya megang dulu yonek anjir bagus juga ya tasnya mantep emang lu siap ya di sini setengah kebelakang tapi drop shot terus ya drop shot sama drivernya doang doang pressing nggak boleh semes ya kan baru pertama kali kita latihan lagi kan takutnya nanti masih kaku pokoknya iya pokoknya nggak boleh lop sama semes ya kasihnya ke kanan terus kesini terus ya Iya iya black sedikit ngasih gua cut siap yuk 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 drop shot terus ya drop shot terus terus drop shot oh drop shot tracing tuh drop shot drop shot kanan kiri lagi kiri terus nah jadi gitu dulu siapa mau duluan targetnya ke sini terus ke kanan terus jadi drop shot sama pressing pressing aja nggak boleh semes buat pemanasan dulu ya bolanya singkirin yang senang singkirin tuh takut kinjek jadi habis mukul harus balik ke tengah iya habis mukul langsung balik ke tengah siap nah habis mukul balik ke tengah kiri habis mukul balik ke tengah siap kiri habis mukul balik ke tengah siap nah jadi setiap mau ngambil bola kaki kanan harus di depan oke nah karena kan ini kan megang raketnya sebelah kanan nah jadi setiap mau ngambil ke depan ke kiri ke kanan kaki kanan harus di depan kan kaki kiri disini kaki kanan gini doang tuh megang raketnya tuh kalo kanan pun juga sama gitu jadi kita setiapnya kaki ini harus lebar nih ini lebar terus kuda-kuda ya kalo mau ke kanan pun tinggal gini doang bisa gini ke sini ke siapnya raket disini ke siapnya disini lagi kalo mundur pun kanan kiri kanan kaki kanan ke depan gitu iya kaki kiri di depan nih pas memukul ke kaki kanan ke depan gitu pengen raketnya kalo mau dirubah gini ini iya jadi ini agak kedalem nih nah iya gini tuh ini ya gini emang belum terbiasa pasti tapi kalo dirubah pasti nanti agak enak iya buat drop shot pressing atau netting juga sama begini drop shot kalo semes agak diputar sedikit nanti coba aja memang agak susah ayo ini yang ketiga guys ini dulunya pemain mana sih dulunya pemain kelurahan dari mana jadi kita latihan pressing drop shot ini juga sama ini udah lama gak latihan nih kebanyakan makan baso nih kayaknya terus 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 oke ayo ayo masuk yoh sama dong baru satu kali minimal ya tiga kali lah ya ya